Indra Kesuma alias Indra Kents membantah tergabung menjadi afiliator dalam platform Binomo. Pria yang dijuluki Krazi Rig Medan itu mengaku hanya sebagai pengguna saja. Hal itu diungkapkan Indra Kents saat dihadirkan dalam pengungkapan kasus dugaan penipuan berkedok trading binari option melalui platform Binomo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 25 Maret 2022. Dalam kesempatan itu, Indra mengaku mengenal dan mengikuti binomo dari iklan pada 2018 silam. Kemudian satu tahun setelahnya, dia membuat konten Youtube hingga menjadi terkenal. Lebih lanjut, Indra mengklaim tidak pernah ada niat untuk menipu orang. Bahkan, orang tuanya pun tak pernah mengajarakannya menjadi penipu. Namun demikian, dia meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih investasi. Sebab, banyak platform investasi yang ternyata ilegal dan memiliki risiko tinggi. Karena itu, kata Indra, dirinya berkomitmen untuk mentaati proses hukum yang kini tengah menjeratnya sebagai tersangka. Indra Kents pun dalam kesempatan tersebut meminta maaf kepada masyarakat yang mengenal dunia trading. Terima kasih telah menonton!